Stand up komedian Soleh Solehun mengeluhkan proyek galian drenase yang dilakukan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. DSA DKI Jakarta memang tengah membuat drenase vertikal untuk mengantisipasi banjir. Soleh mengeluhkan lambatnya pengerjaan drenase, penanganan galian, hingga lubang yang tak ditutup padahal sudah beberapa hari sejak pengerjaan selesai. Puncaknya, Jumat pagi 26 November 2021, Soleh mengeluhkan lubang yang sudah jadi namun belum ditutup oleh pekerja, padahal penutup lubang ada namun tidak dipasang. Hari ke-10 sejak proyek galian drenase vertikal at Dinas SDA Jakarta, entah kenapa lubang gak kunjung ditutup, abang-abangnya sudah tak pernah terlihat, cuit Soleh di akunnya at Soleh Solihun. Selain itu, dirinya mengunggah salah satu lubang drenase di lokasi lain. Bedanya, ternyata lubang tersebut sudah rusak, padahal baru beberapa hari dipasang. Hal ini membahayakan bagi pengendara. Salah satu warga net, Ed Pras Tiawidi, juga ikut berbagi di utas Cuitan Soleh. Dirinya membagikan salah satu proyek galian Dinas SDA Jakarta yang kurang penerangan dan tanda di sekitar galian lubang. Akibatnya, pengendara ojek online yang melintas terperosok ke dalam lubang. Bahkan motornya harus diangkat menggunakan alat berat. Mohon diperhatikan juga setelah penggalian agar cepat diberi garis atau tanda. Minggu lalu ada pengendara ojol yang nyemplung karena tidak terlihat jelas saat malam. Cuit Ed Pras Tiawidi. Sementara itu, program sumur resapan atau drenase vertikal gagasan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dianggap tak cocok diterapkan di seluruh wilayah ibu kota. Pakar tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menilai hal itu disebabkan kontur tanah di Jakarta berbeda-beda. Di sana praktis tidak bisa karena kedalaman air tanah yang dangkal, sehingga tidak guna dibangun sumur resapan. Itu pun di lokasi-lokasi yang bukan cekungan, tidak dekat kali atau sungai dan kanal. Ujar Nirwono dilancir dari Tempo.co Di sisi lain, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan akan mengevaluasi program drenase vertikal setelah ada wacana pencoretan anggaran program tersebut dalam RAPBD 2022 oleh DPRD DKI. Kami akan melihat sejauh mana efektivitas penggunaan anggaran sumur resapan dalam 2 tahun terakhir. Silakan, masyarakat warga Jakarta atau manapun memberikan masukan, saran, dan kritik untuk perbaikan program yang dibuat, yang disusun bersama antara pemerintah provinsi dengan DPRD. Ujar Riza dilancir dari Antara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.